Di channel Alim Suzuki, kali ini saya mau berbagi atau share bagi Anda yang ingin mengganti atau mendengrak roda mobil Avanza ataupun Xenia Hai ataupun mobil yang sejenis ya di bagian belakang di roda bagian belakang seperti ini nah sebelumnya ya kita ikuti prosedurnya seperti apa petunjuk dari pabrikanya kita lihat ya untuk petunjuknya Bisa kita lihat di sini misalnya kita mau mengganti ini atau mendengrak roda bagian belakang ini nah langkah yang pertama ya silakan kendaraan ini ditempatkan di tempat yang rata dan kalau kita mau mengganti kembali atau menengrak ban bagian belakang yang sebelah kanan maka bagian yang sebelah kiri ini bagian depan roda kita penjel ini kemudian jangan lupa disini penumpangnya dikosongkan ya biar rendah menambah beban dan kalau anda ingin ganti ban ya ini mur keempat ini dikosongkan dulu jangan dilepas dan setelah itu kita lihat ya ini dimana letak ini tempat dongrak dongrak nah kalau anda pakai dongrak dongrak pantograf seti ini ya letak dongrak nanti posisinya berada ini di bawah poros Excel ya dekat gardan ini jadi letak titik dongraknya di situ oke kita lanjut ya silahkan dipersiapkan untuk dungraknya untuk pengungkitnya nanti di susun seperti ini ya ya ini ya ini pengungkitnya disun seperti ini kemudian setelah disusun ya dongraknya juga pantografnya kita pasang di sini kemudian silahkan dongraknya di puter ya sama dengan tuas ini yang sudah dirakit secukupnya saja sehingga rodanya bisa dilepas tidak usah terlalu tinggi oke kita langsung saja ke TKP oke seperti tadi guys persiapannya kita mau mengundung rak ban belakang sebelah kanan maka yang sebelah kiri ini kita genjal jadi ketika kita naikkan bagian belakang kendaraan ini tidak akan bergerak maju sebagai keamanannya oke kalau mau mengganti bagian belakang kendaraan ini saya mau mendemonstrasikan untuk pemasakan dongkraknya saja oke kita kita persiapkan ini dongkraknya dongkrak dan pengungkit ya jadi ini dongkak panggak yang akan kita buat untuk menaikkan kendaraannya ya kita rakit sambungannya ya disini ada bautnya ini kita rakit ya ya ini sambungan pakai tangan aja cukup kalau out ada uping ya silakan pakai uping ya yang sebelah satunya lagi ini ya ya oke nah nanti yang kita gunakan untuk mengungkit yang ini ya kunci serba guna ini kunci roda ya nanti kita kita pasang string ya oke ini tuasnya nanti sudah siap kita gunakan dan kita pasang dongkraknya kita cari untuk titik pendungkraknya ya titik pendungkraan ya kita sedikit ngolong ya jadi dibelakang roda ini sedikit ngolong nah dimana sebenarnya tetap titik-titik ini dari pendungkraan nah ini adalah bagian gardan ya jadi kalau anda pakai dongkrak buaya yang dongkrak di gardannya nih tapi karena anda pakai dongkrak pantograp maka ini kalau yang di sebelah kiri ini di bawah Axel ini ya ini ada se Axel atau poros roda ini di rumah poros roda ini ada tonjolan ini ya nah tonjolan ini nah ini adalah nanti letak titik dari pendungkraan ini yang sebelah kanan kalau sebelah kiri ngalik di sana ini adalah letak titik pendungkraan oke kita lanjut ya oke guys kita pasang degrak ya pasang degrak ya ini tadi ya kita lihat ya ini kita kita tunjolan ya kita 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 Oke pastikan di bahagian tempohnya datar ya pasang seperti ini ya dan kita tempelkan aja dulu ya oke setelah itu nanti penggitnya kita pasang di sini siap kita pasang ya sini nah kita pasang seperti ini oke dan siap kita bungkitnya ya oke kita pasang pangkirnya ya dari belakang kendaraan ya diungkit ya dan kita puter ya lihat untuk posisi roda ya nanti naikkan sesuai dengan kebutuhan ya enggak usah tinggi-tinggi yang penting mungkin rodanya bisa terangkat bisa dilepas ya dan dipasang mungkin mengganti roda yang baru oke ini ya eh tuh rodanya udah terangkat ya gue nah udah terangkat rodanya cukup kita dungkraknya sampai di situ dan kalau mau menurunkan ya tinggal kita puter aja tuasnya kiri ya dos'... – ya – ya – ya – ya – ya – gendarangan turun ya – ya – ya – ya – ya tinggal kita tarik aja oke guys itu tadi sekedar sharing ya bagaimana cara mendungkrak roda belakang dari mobil Vansha Tosenia atau mungkin kendaraan yang lain ya yang sejenis sampai disini semoga bermanfaat see you